Intro Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Kembali kita berjumpa kembali dalam ibadah online di hari Jumat ini Bersama dengan PD Emmanuel Smartfriend dan PD Moria Sebelum kita mulai ibadah kita siang ini Mari kita bersatu hati, kita masuk dalam doa Bapak kami mengucap syukur ya Bapak Kalau siang hari ini ya Bapak Kau izinkan kami kembali datang bersama Bapak di tempat ini ya Tuhan Untuk mengadakan kembali ibadah online ya Tuhan Biar Tuhan ibadah siang ini ya Tuhan Boleh menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan Yang mendengarkannya ya Tuhan Baik pujian yang akan dibawakan Maupun firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti ya Tuhan Biar kiranya boleh menjadi remah di dalam kehidupan kami ya Bapak Kami mau menaikkan pujian kami ya Bapak untuk engkau ya Tuhan Kami mau nyatakan ya Tuhan Bahwa kami rindu selalu Tuhan Kepada engkau ya Tuhan Terima kasih ya Bapak Hanya di dalam namamu Tuhan Kami berdoa Kami mengucapkan syukur halusnya ya Amin Kami berdoa Kami berdoa Kami berdoa Kami berdoa Terima kasih ya Tuhan Kami berdoa Kami berdoa Terima kasih ya Tuhan Setakat kun Kau aku menyembahku Di balik diraya suci Pertemukan dengan buka Tenggelam di dalam Kasihmu bangsa Oh Tuhan Lindungkan selalu Diam dalam baikmu Bapakku hidup Bapakku hidup Bapakku hidup Tenggelam di dalam Bapakku hidup Layakan adu Bapakku Kau menyembahku Di balik diraya suci Pertemukan dengan buka Tenggelam di dalam Kasihmu Bapak Bapakku Oh Tuhan Bapakku hidup Lindungkan selalu Diam dalam baikmu Bapakku hidup Bapakku hidup Bapakku hidup Bapakku hidup Diam dalam baikmu Diam dalam baikmu Diam dalam baikmu di kerinduan kami abang-abang air indu selalu diam di dalam baikmu karena itulah kekuatan Tuhan haleluya, haleluya, haleluya sinat kemuliaanmu bahwa memanuhi segi setelah ingatku menerangkan jiwaku ku ingin tak tidak bersama mengatakan sekali sinat kemuliaanmu bahwa memanuhi segi setelah ingatku setelah ingatku tak menerangkan jiwaku ku ingin tetap tinggal bersamaku ku ingin tetap di sini menikmati baikmu ku ingin tetap di sini dan memandang indah bayamu ketapa-tapa ketika kemuliaanmu sinat kemuliaan lupa ku memanuhi segi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Orang bisa taruh status yang menyerang orang yang lain saudara Jadi saudara hal-hal ini itu bisa berakibat hanya dari iri hati Hanya dari kondisi kita tidak suka dengan orang Kondisi dimana kita benci dengan orang lain Kita mulai merasa tersaingi saudara dengan kehidupan orang lain Dan hari-hari ini terjadi dimana-mana saudara Kita bisa menutup jalan orang lain Karena kita berpikir bahwa kita tidak mau orang itu jauh lebih sukses Orang itu jauh lebih diberkati Orang itu jauh kemana-mana saudara Dan saudara yang menalah berkata anda dan saya adalah anak-anak Tuhan Kita adalah anak-anak yang dikatakan mengikut Kristus Saudara dan yang diajarkan bahwa kita adalah anak-anak pembawa damai Bukan anak-anak pembawa rusuh atau anak-anak pembawa onar saudara Sebab itu bagaimana caranya supaya kita boleh terlepas dari iri hati Itu tidak terjadi satu malam saudara Tiba-tiba anda tidur bangun berdoa dan besok tidak iri Saudara bagaimana supaya kita terbebas dari iri hati Yang pertama kita harus mengambil keputusan Kita harus mengambil keputusan untuk kita berhenti Memiliki hati yang jahat Itu harus menjadi keputusan Bagaimana kita berhenti untuk mengambil keputusan Berhenti dari memiliki hati yang jahat saudara Yang perlu yang pertama yaitu kita perlu ngecek Kita memiliki hati yang jahat atau enggak Saudara Dan hati kita itu yang menilai cuma Tuhan Dan kalau kita berkata bahwa oh saya tidak tahu Kalau saya memiliki hati yang jahat Enggak mungkin saudara Kita bisa mengetahui kok Kita perlu ngecek Saudara dan saya percaya roh kudus itu bisa menuntun kita Pernah enggak saudara contohnya Ketika saudara sedang kesel dengan seseorang Saudara merasa orang itu jauh lebih dari anda Saudara merasa bahwa kehidupan anda terancam dengan orang itu Atau saudara mulai rasa enggak suka dengan orang itu Dan kemudian mulai ada keinginan Mulai ada rencana-rencana yang tidak baik Mulai menjelekkan dari belakang Mulai berkata yang tidak benar Saudara itu salah satu indikasi Dimana saudara mulai ada iri hati saudara Saudara mulai ada memiliki hati yang jahat Jadi enggak jauh saudara Orang yang mulai mengetahui saudara Bahwa kita memiliki hati yang jahat Saudara mulai ada dalam hati kayak enggak nyaman Mulai ada dalam hati itu kayak rasanya enggak enak saudara Dan itu yang bisa ngecek itu anda dan saya Orang bisa menilai kita Tapi yang paling tahu anda dan saya Ketika engkau ingin mencelakakan orang lain Ketika engkau ingin menjelekkan orang lain Dalam hati saudara Sudah ada rasa yang enggak enak Sudah ada mungkin suara yang kecil Dan itu pasti roh kudus Dia mungkin berkata eh jangan loh itu teman kamu Atau mungkin eh enggak enggak boleh seperti itu Dia enggak melakukan itu Tapi hati kita tuh udah pengen Dan mulut kita tuh udah pengen untuk jelekin Nah saudara itu sangat mudah saudara Karena tidak ada orang yang lihat Betul enggak saudara Tapi firman Allah berkata bahwa Jejak langkah anak-anak Tuhan itu Tuhan maha tahu Sebab itu saudara yang paling penting Yang paling pertama Anda bisa mengecek hati Ijinkan roh kudus mengoperasi seluruh hati kita Sehingga kita bisa menemukan Dan mengetahui bahwa hati kita sudah mulai melenceng Hatimu sudah penuh dengan kebencian Dan kemudian iri hati itu menguasai lebih lagi Nah anda mulai ada pikiran-pikiran yang negatif Berulang-ulang negatif tentang orang itu saudara Cek lagi Apa penyebabnya Dan saya percaya kalau kita berdoa Roh kudus akan memberi tahu kepada setiap kita Kenapa saudara? Karena Tidak ada orang yang datang menghampiri Tuhan dengan kebencian Tidak ada orang dimana Tuhan itu Akan terus menerus Ada dalam hidupnya Jika dia penuh dengan kebencian Nggak mungkin Saudara Sekali dua kali berulang-ulang tanpa kita sadari mungkin bisa Tapi ketika saudara sudah tahu Bahwa saudara memiliki akar pahit Memiliki sakit hati Memiliki iri hati dan berkembang terus menerus saudara Kita perlu membereskan itu Saudara Karena kalau saudara terus menerus seperti ini Yang rugi bukan orang lain Yang rugi anda dan saya Saudara mulai lihat di tempat anda bekerja Di kantor mungkin Ada teman-teman yang tadinya baik Eh kemudian Mulai ada pembicaraan-pembicaraan yang tidak enak Atmosfernya mulai nggak enak Sampai suatu waktu mungkin saudara dengar Dari orang lain Karena saya percaya Firman Allah berkata Tidak ada satupun yang tersembunyi Yang Tuhan tidak akan bukakan Saudara Suatu waktu saudara mulai mendengar Ada omongan-omongan yang nggak enak Saudara Dan jika engkau Memiliki respon hati yang baik Saudara tidak akan pernah membalasnya Karena saudara ingin menjaga hati Kalau saudara mulai membalasnya Artinya saudara sudah tidak jauh lebih baik dari mereka Jadi menjaga hati itu adalah keputusan Orang lain boleh menaruh iri hati kepada saudara Tapi saudara menabur dengan hal yang baik Saudara tetap berpikiran yang baik Saudara Itu akan menolong kita Dan itu menjadi salah satu indikator Cara untuk kita bisa mengecek hati kita Saudara Ketika saudara mulai ada timbul rasa Nggak nyaman dalam hati saudara Cepat-cepat untuk saudara Ngecek lebih dalam lagi Ngecek minta Tuhan Ampuni Tuhan Aku kok rasanya nggak nyaman sama dia Aku kok Kemarin sudah mulai berbicara yang negatif terus Padahal mungkin orang itu tidak punya hati yang jahat Kepada saudara Jadi suruh bisa bayangkan saudara Yang menjadi resiko itu Ditanggung Anda dan saya Saudara Karena kita anak Tuhan Nah bagaimana caranya supaya kita bisa keluar terbebas dari iri hati Yang pertama kita harus ngecek Dan ketika kita ngecek Kita harus mengambil keputusan Untuk saya tidak mau iri hati Saudara mulai ketika ada pikiran yang nggak enak Mulai ada suara-suara nggak enak di hati Di pikiran mulai terusik Tapi Anda berpikir Ah saya nggak mau Kenapa? Karena orang lain tidak melihat Tapi Tuhan tahu saudara Itu masalahnya Karena kalau kita mau lakukan sesuatu yang jahat Firman Allah berkata Tabur tua itu masih ada Sampai hari ini Sebab itu jangan pernah takut Anda dijahatin orang Jangan pernah takut Anda dijelekan orang Jangan pernah takut Anda dimanipulasi dan sabotase Atau apapun itu You name it Jangan pernah takut Kebenaran itu tidak pernah sulit mencari jalan Dia akan mencari jalan sendiri Yang perlu kita lakukan jaga hati Jangan terusik Dan kalau saudara mungkin yang menjadi pribadi Yang memang mulai jengkel Atau yang memang mulai iri hati Dan menebar gosip Menebar hal-hal yang tidak benar Mulai menjadi pribadi yang kompor sana kompor sini Saudara Dan itu mulai terus berkembang Terus berkembang Saudara Buat apa Anda menjadi Kristen? Sakit hati boleh Kecewa boleh Iri hati mungkin pada saat itu boleh Tapi ketika kita mulai menyadari bahwa ini tidak baik Ini akan menghampat berkat Ini akan menjadi tempat dimana Apa yang engkau tabur Saudara Dari iri hati Sakit hati Kecewa Dan terus menerus Saudara Itu akan menjadi tempat dimana Dosa akan berkembang Dia lebih gampang lagi Dan buat apa saudara menjadi Kristen? Ngapain saudara? Capek-capek ikut Tuhan Capek-capek di proses Capek-capek mengasih Tuhan Capek-capek ke gereja Kalaupun gak gereja Ikuti pada online Capek-capek berdoa Tapi kita sendiri tidak ada keputusan Untuk menjaga hati Buat apa saudara? Sakit hati boleh Kecewa boleh Iri hati bisa datang kapan saja Tapi putuskan Untuk saudara berkata Saya tidak mau dikuasai oleh dosa Karena saya ingin memilih Untuk mencintai Tuhan Itu yang paling pertama Dan yang kedua Apa yang harus kita lakukan saudara? Yang kedua Mulai membangun pikiran yang baik Saudara Pikiran itu tidak ada orang yang dapat menolong kita Saudara Hanya Tuhan Yang bisa menolong kita Orang lain menasehati kita Hanya sampai disana Karena keputusan tetap ada Menjadi bagian Anda dan saya Bagaimana caranya saudara? Kita perlu untuk Benar-benar memikirkan Hal-hal yang positif Hal-hal yang indah Hal-hal yang luar biasa Firman Allah berkata Hal-hal yang mulia Hal-hal yang sedap didengar Hal-hal yang mendatangkan kebaikan Itu yang perlu Kita maintain Dalam pikiran Untuk kita ingat Sehingga itu akan menjadi kebiasaan Jadi suatu keputusan itu Akan menjadi kebiasaan Dan kebiasaan itu akan menjadi karakter Dan itu tidak terjadi satu malam Saya juga dulu mungkin Tipe orangnya positif Tipe orangnya lebih easy going Tapi kadang-kadang berjalannya waktu Tambah umur Tambah menghadapi banyak masalah Mungkinan yang lain saudara Asam garam Taruhlah saudara Dan atau kita diperlakukan tidak baik Kadang kita bisa menjadi Pribadi mungkin hati yang mulai tumbuh Kesel Cengkel Mulai berpikiran negatif Mulai sering lebih drop Down Atau mulai ada pikiran-pikiran yang Kesel kepada seorang Dan mulai Ada pikiran yang mulai Diracuni oleh Keadaan-keadaan yang ada Ketika orang disakiti Dia tidak langsung tiba-tiba Haleluya saudara Ada proses waktu kadang Nah disaat itu juga Kadang-kadang hati kita mulai tercemar Dari yang baik Kok jadi begini Dan jadi saudara-saudara harus memutuskan Ketika saudara memutuskan bahwa Saya harus menjadi pribadi yang Memiliki pikiran yang positif Orang bisa berbuat jahat kepada anda Ya itu dia Bukan saudara Tapi ternyata kita perlu Mengambil keputusan Dan memaintains pikiran kita Ya udah Dia buat yang seperti ini Saya tidak mau Saya Sakiti Disakiti boleh Tapi saya meminta kepada Tuhan Supaya saya bisa mengampuni Supaya saya bisa terbebas Dari beban-beban yang berat Hidup sudah berat Saudara Jangan diperberat lagi Gitu kan saudara Jadi yang pertama Kita harus ngecek hati Yang kedua Kita harus memutuskan Untuk memiliki pikiran yang Positif Saudara Anda akan menjadi pribadi yang Ringan Saudara Dan itu perlu di-maintains Itu perlu dilatih Setiap hari Saya pun Hari-hari ini sedang melatih Untuk tidak terpengaruh Dengan situasi kondisi Untuk kita Menghadapi berbagai orang Dengan tipe Dengan karakter Yang berbeda-beda Saudara Banyak sekali Ada orang yang Sengaja menjahati kita Ada orang yang Tiba-tiba menjahati kita Tanpa sebab Ada orang yang Memang dari sana Memang udah pikiran jahat Saudara Ada orang yang Tarinya kita baik-baik-baik Itu juga bisa dibalas Dengan jahat Siapa yang bisa menilai Dan bisa memaksa orang Untuk baik sama kita Kita tidak bisa Untuk please everyone Kita tidak bisa Menyenangkan semua orang Kita perlu Menjaga hati Dan perlu mengambil respon yang baik Kepada orang yang baik Ataupun orang yang tidak baik Dengan kita Yaudah Pukul rata aja lah Yaudah saya mau positif aja That's it Saudara Selesai Kita berdoa Kalau ada yang kita salah Ya kita perlu koreksi Kalau ada yang perlu kita Salah dan minta maaf Dan kita tahu orangnya Ya kita perlu bereskan Dengan baik-baik Saudara Tapi kalau ada yang Kemudian Kita rasa juga Kita tidak buat salah Ya kita jaga hati aja Saudara Kita tidak bisa memaksa orang Untuk Menyukai kita Kita tidak bisa memaksa orang Untuk berpikiran Dia harus Berpikiran baik kepada kita Karena setiap orang punya pilihan Betul Saudara Tapi kita bisa Mengambil keputusan Untuk mengambil respon-respon yang baik Saudara Karena yang rugi kan bukan 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 kita Kalau kita tetap berpikiran positif Orangnya jengkel Marah Kesel Pikirannya negatif Mungkin jelekin kita di mana-mana Atau mulai Iri dan mulai berpikiran Berperasangka Mulai merencanakan hal-hal yang tidak baik Tanpa kita sadari Saudara Ya itu kan urusan mereka Urusan kita Ya udah Keep going aja Tetap baik aja Tabur yang baik Karena saya selalu percaya Tabur tua itu Ada Musimnya itu tetap ada Dan itu ada firman Tuhannya Selama matahari masih bersinar Selama bumi masih mengeluarkan Semua hal-hal yang baik Selama Rencana Allah masih ada Kuasa Allah masih bekerja Saudara Tabur tua itu Masih ada Ketika engkau mulai Menabur hal-hal yang positif Engkau juga akan menuai Pikiran-pikiran yang baik Ketika engkau mengizinkan Pikiran yang negatif Sekali dua kali Gak apa-apa Tapi terus menerus Dan engkau bumbuhi Komporisasi Dan mulai Curigation Dan mulai menaruh Pikiran-pikiran negatif Ditambah teman-teman Sekeliling Yang mulai Kasih api Selesai Saudara Buat apa Anda sedang menghambat Berkat Tuhan Anda sedang menghambat Setiap rencana Allah yang besar Saudara Kita sedang membawa Kehidupan kita Mengikuti Tuhan Menjadi karakter-karakter Yang tidak menyukakan Nanti Tuhan Dan buat apa Saudara Berhenti berdoa Berhenti ikut Tuhan Berhenti melayani Tuhan Berhenti baca Alkitab Sekalian aja Kalau kita memang Dengan sengaja ingin Menghancurkan hidup kita Dan ini proses Tapi kalau seorang Mengambil keputusan I choose Saya memilih Untuk Menjaga hati Karena saya tahu Tuhan itu Maha tahu Masmur 139 Anda duduk Anda berdiri Anda berbaring Mikir Belum ngomong Bahas ini pikiran Dia tahu Saudara Dan perikopnya itu Tuhan Maha tahu Sebab itu Jika saudara Mulai berpikir negatif Ya Ulusan saudara Dengan Tuhan Sebab itu Seorang akan melihat Ada orang yang kenapa dipromosi tinggi Kenapa dipercayakan lebih Saudara Ya mungkin dia diperlakukan tidak baik Dan dia menjaga hati Menjaga pikiran Tetap merendah Tetap sabar Tetap mengalah Diperlakukan tidak baik Nggak apa-apa Dibaikin orang Dan dijahatin orang Balik Nggak apa-apa Sebab itu saran saya Bagaimana supaya saudara Nggak sakit hati Dan mulai ingin membalas Atau iri dan yang lain Saudara Ketika engkau melakukan kebaikan Lupakan itu Lupakan itu Sebesar apapun Sekecil apapun Lupakan itu Jangan berharap Orang itu berbuat baik lagi Kepada anda Karena anda sedang Memiutangi Tuhan Ketika engkau berbuat baik Engkau sedang Memiutangi Tuhan Engkau sedang menapur Hal yang baik Dan surga Tidak pernah bisa menahan itu Saudara Jadi pilihannya Hanya simple Anda mau ikut Tuhan Sungguh-sungguh Atau memang Mau antara Tuhan Dan bukan Tuhan Ya Tuhan dan bukan Tuhan Itu Nggak ada pilihan lain Abu-abu nggak ada Ikut Tuhan atau Iblis Rima Tuhan berkata Ketika ada kebencian Ketika engkau membenci Saudaramu Anda sedang menjadi Seorang pembunuh So buat apa Buat apa Saudara Capek-capek Ikut Tuhan Belasan tahun Dan anda membiarkan Hatimu itu Jadi pembenci Pembunuh manusia Buat apa Saudara Sekali dua kali Anda mulai dikecewakan Sakit hati Nangis aja di hadapan Tuhan Berlutut Lepaskan pengampunan Masih nggak mampu lagi Masih terngiang-ngiang Ya need process Saudara ya Perlu waktu Jadi perlu waktu Untuk benar-benar Kita beres Tapi kan kalau Keputusan kita Ya udah Selesai Saya mengampuni Saya tidak mau iri Saya tidak mau balas Selesai Saudara Roh Kudus akan Mampukan kita Saudara Mungkin beberapa Harilah kita nangis Beberapa harilah Ketika ada orang yang Mungkin anda tidak harapkan Mengecewakan anda Jual di luar Dan Yang tidak anda harapkan Terjadi Mungkin nangisnya Beberapa waktulah Saudara Tapi setelah itu kan Anda bisa Tuhan terima kasih Lewat orang ini Saya dibentuk Tapi saya tidak mau Membalas dengan iri Tidak mau membalas Dengan membenci Dan karena itu Ada teman-temannya Tidak mau membalas Balikin gosip Tidak mau membalas Dengan menjelekkan dia Kompor lagi Saudara Emberisasi Dan yang lain Buat apa Firmala berkata Pembalasan itu Hak Tuhan Jadi jangan ambil Bagian Tuhan Saudara Aman sayang Aman Itu kata orang Papua Saudara ya Jadi apa yang kita lakukan Kemudian Ketika kita menjaga hati Yang kita perlu lakukan Saudara Kalau Anda perlu dukung Orang itu Dukung orang itu Kalau Anda perlu Memberi apresiasi Kepada orang itu Lakukan itu Do good Dan Anda akan melihat Bahwa itu akan dibalik Saudara Kalau Anda bisa Mendoakan dia Doakan supaya dia sukses Kalau Anda mendengar Dia sedang sakit Sedang mengalami masalah Kiri makanan Doakan dia Kasih kata-kata pengharapan Anda sedang menaruh Baratati Anda sedang setuju Dengan surga Untuk mengampuni Dan melepaskan berkat Dan saudara akan melihat Bukan Anda Yang berusaha untuk membela Nanti Tuhan sendiri Saudara Dan itu Surah akan melihat Every day Surah akan melihat Dalam kehidupan sehari-hari Surah itu Kenapa kita perlu menjaga hati Karena hati itu Sangat licik Saudara Firmat Allah berkata Seperti ini Saudara Masmur 139 Selidiki aku Ya Allah Kenal hatiku Uji aku Wah ini berat banget Kalau uji berarti Surah siap-siap Dikecewakan orang Siap-siap Diperlakukan seperti itu Surah karena Akan ketahuan Hati kita itu seperti apa Berapa lama Anda mengikut Tuhan Berapa lama Anda tahu Firman sekolah Alkitab Mau firman Allah itu Anda sudah Di luar kepala Sampai lupa Saudara ya Itu gak menjadi ukuran Ada orang yang sudah tahu Firman Ada orang yang melayani Gak berhenti Ada orang yang dari dulu Aduh all out luar biasa Tapi memiliki hati yang jahat Dan tahu itu Tapi buat apa Gak berhenti jelekin orang Halo Hari gini saudara Tiba-tiba Tuhan datang Selesai saudara Jadi firman Allah berkata Masmur 26 Uji aku Selidiki aku Bahkan firman Allah berkata Dalam Yeremia 17 Ayat 10 Aku Tuhan Yang menyelidiki aku Hati Wah ini dalam saudara Ketika dia selidiki hati Anda-anda sedang Sedang tersakiti Itu jauh lebih baik Karena firman Allah berkata Tuhan itu tinggi Di tempat yang mulia Tapi dia ada di Orang yang hatinya hancur Saya sering mengalami Dan banyak kali melewati Proses demi proses Dikecewakan orang Ditikam dari belakang Gak ngomong ini Eh diembarisasi Kita ngomongnya Ubi Jadinya kolak Saudara ya Nama ke bawah-bawah Aduh Itu mas sering banget Tapi Keputusan saya Ketika itu Pasti kecewa lah Pasti Tapi saya Mengambil keputusan Yaudah That's it Saya serahkan ke Tuhan Kalau memang ada kesempatan Harus membela Boleh Tapi kadang kan Kita membela jadi Tambah runyam Jadi yang saya lakukan Ketika itu Dulu mungkin kadang Saya ada kesempatan membela Tapi Beberapa Waktu terakhir ya Saya belajar banyak Belajar banyak Bagaimana Menjaga hati Bagaimana Membangun Hubungan Banyak sekali Jadi Tuhan izinkan Tuhan izinkan Saya mulai evaluasi Saya mulai Tuhan Saya bilang Saya ini mau Bersama dengan Tuhan Kalau ada pengangkatan Saya mau terangkat Saya mau bersama dengan Tuhan Udah capek Puluhan tahun Mengikut Tuhan Melayani Tuhan Dan jatuhnya Cuma disitu doang Sudara Halo Jadi saya bilang Tuhan Saya mau jaga Saya mau Benar-benar Atur Saya harus putuskan Dan ketika Saya memutuskan Untuk Apapun itu Whatever Saya akan memilih Untuk berpikiran positif Kalau memang ada kesalahan Ya saya introspeksi Kita maaf Tapi kalau ada yang Kita gak ngerti Kita berdoa aja Kita dengar orang Seperti ini Orang jahatin kita Orang perlakukan yang tidak baik Forgive Lepaskan berkat Hidup jadi ringan Hidup gak berat Ternyata seperti itu Itu bertahun-tahun juga Jadi saya Baru lihat Oh iya Berat-berat kan Ketika engkau di Perlakukan tidak baik Dan engkau kaget Shock pasti Sudara ya Karena apa Sudara Kadang kalau orang Udah gak suka Mau kita buat baik Pun salah terus Di mata dia Jadi buat apa Sudara ya Jadi Kalau memang Kalau Sometimes kita harus Memutuskan Kalau memang Kita sudah mengampuni Dan kita sudah Lepaskan berkat Tapi juga Pergaulan itu Berpengaruh Ini yang terakhir Saya ingin Bahas Sudara Ketika kita sudah Ambil putuskan Kita udah cek Hati Jaga hati Kita putuskan Untuk Tidak Menjadi iri hati Dan kemudian kita sudah Oke Saya mengampuni Oke Saya gak mau iri Saya mau lepaskan berkat Sudara Sometimes Kita perlu juga Untuk melihat Ada hal-hal yang Oh saya gak kuat Di sana nih Kalau saya lama-lama Sama Orang-orang kayak gini Misalnya Sudara Negatif terus Gak bisa Lihat kekurangan orang Sudara ya Ya kita bisa Intronos lagi setiap hari lah Sudara Kita salah Kita kurang lagi Aduh salah lagi Tapi kalau terus menerus Sudara Sudara bisa menilai sendiri Jadi Sebab itu Wilman Allah berkata Pergaulan yang buruk Itu merusak Kebiasaan yang baik Kita tidak boleh Gak usah juga Tiba-tiba hengkang Gak juga Sudara Tapi kalau ada hal Yang kita gak perlu pikir Gak usah pikir Intinya seperti itu Kalau ada hal Yang kita gak perlu urus Jangan diurus Sudara ya Jadi kepo Jadi kalau memang Bukan bagian kita Ngapain Sudara ya Itu yang saya Akhirnya putuskan Karena saya gak mau Ikut Tuhan Capek-capek Tapi kemudian Akhirnya saya juga Bermasalah terus Bener kan Kita dikecewain Wah kita kusel juga Balas Waduh Jadi buat apa Kita sakit hati Kemudian kita mulai Memiliki hati yang tidak baik Sudara Kita terus dikecewakan Terus dikecewakan Terus dikecewakan Lama-lama kita juga Bisa jadi pahit Kita bisa jadi tawar Ketemu orang Jadi gimana lah Sudara ya Tapi kita diajar Anak Tuhan Mengampuni Melupakan Lepaskan berkat Tapi jika ada Pergaulan-pergaulan Yang gak Banyak hal yang baik Buat apa Sudara ya Jadi kita perlu juga Memutuskan 2021 tuh Tuhan ingatkan Satu statement Saya harus mulai Memiliki Keputusan Memiliki prinsip Kehidupan Itu yang akan membawa saya Membawa Seisi keluarga saya Membawa Seluruh orang-orang Di sekitar saya Untuk bisa menjadi Lebih baik Better Sudara Dan bisa lebih Mengasih Tuhan Dan bisa ada buah-buah Kebenaran yang mulai muncul Sudara Karena firman Allah berkata Tuhan itu memegang Rahasi hati kita Dan itu yang saya tahu Dan saya Tuhan ingatkan Kalau kamu gak mampu Berlutut aja nangis Nanti Soal yang lain Itu bagian Tuhan Itu saya selalu tahu Semakin saya diuji Semakin saya merendah Yaudah Gak apa-apa Itu membuat saya tetap Semakin hari Dijaga Tuhan Supaya merendah Kenapa kita direndahkan Mungkin karena Tuhan tahu Kita belum cukup rendah Yaudah biarkan aja Lewat proses Engkau diperlakukan seperti itu Membuat Sudara rendah hati Sudara dan apa yang Kenapa kita memang perlu Memiliki prinsip Perlu kita menjaga hati Perlu kita menjaga pergaulan Even itu diantara anak-anak Tuhan Halo Sudara ya Sorry to say Kadang Sudara orang gereja Sorry Sudara ya Justru yang banyak Ngompor dimana-mana Yang banyak Bermuka tiga lah Dua lah Di depan baik Di belakang Di tikam Itu sering banget Tapi kita tidak bisa menghindari Kita anak Tuhan yang sedang diproses Karena lewat itu Kita menjadi dewasa Lewat itu kita masuk surga Karena kalau kita gak jadi dewasa Lewat ujian Ya susah juga Sudara ya Jadi kita perlu mengambil keputusan Mana yang saya mau ikuti Kalau pergaulan ini gak baik Saya yang harus menjadi baik Supaya saya bisa mempengaruhi mereka Jadi kita observe Semua yang negatif-negatif ini Tapi kita peras lagi Seperti spons Tapi kita mulai Alirkan kasih Allah Alirkan air kehidupan Alirkan hal-hal yang positif Sehingga pergaulan itu Tidak membuat kita Keikut Sudara Tapi kita yang mempengaruhi mereka Kita yang bawa damai Kita yang Bagus-bagus aja Sudara ya Dan itu akan dilatih Hari lepas hari Saya masih latihan Sampai hari ini Sudara ya Karena firman Allah berkata Dalam Yeremia 17 Ayat 9 Ada pun hati itu penipu Dan terlebih lagi pada segala sesuatu Sekali-kali ia tidak berketentuan Tidak jelas Men Tidak jelas Siapa gerangan yang boleh mengetahui isinya Orang di depan baik-baik Aduh kalem Sudara Jangan salah Belum tentu Di dalam itu sudah penuti keaman Sudara Sudara Kita tidak ada yang tahu Nah Keputusan lagi sekali lagi Ambil keputusan Karena kita tahu buat apa kita hidup Mengasih Tuhan Kita bisa gagal Kita kecewa Jengkel dan yang lain Mulai iri hati Mulai pengen Rendahin orang Mulai pengen Berniat jahat Atau mulai Punya agenda-agenda Sudara putuskan Aku mau menjaga hati Aku mau masuk surga lah intinya Aku mau Tuhan senang Aku tidak mau berkat tertutup Aku mau berpikiran positif Karena ketika kita berpikiran positif Ketika kita mulai melapaskan berkat Kita mulai taruh pikiran ini Tuhan Saya ini kecewa jengkel dan Tapi saya mau mengasih Tuhan Saya mau mengasih orang itu Sudara Ketika ada orang lebih hebat Dukung dia Kasih apresiasi Dan kalau ada orang-orang yang Saya katakan tadi prinsip terakhir Kalau memang tidak ada hal yang baik Dari suatu hubungan Dan kemudian memang Tidak ada ikatan sama sekali juga Dan tidak ada hal yang sedang dikerjakan Sudara dan tidak ada hal yang mungkin Yang dihasilkan dari sebuah hubungan Negatif terus dan yang lain Sudara pilih Sudara Firmanya berkata Ada firmanya loh Tandai Bahkan Keluar Keluar artinya Bahkan hindari orang-orang yang Berpikiran negatif Orang-orang yang hanya menghancurkan hidup Anda Yang hanya Merusak hidup kita Sudara Sehingga sudara terbebas dari iri hati Karena iri hati itu Ditimbulkan ketika sudara Lihat orang lebih hebat Ketika orang Anda jengkel dengan orang Ketika Anda mulai sakit hati Dan itu Adik kakaknya lah Kurang lebih Sudara hari ini Mungkin di tempat kantor Di tempat pekerjaan Banyak terjadi seperti ini Sudara Dan kunci yang paling terakhir Sudara Miliki hati yang rendah hati Itu kuncinya Anda tidak akan Mengizinkan terus-menerus Jengkel iri hati itu Bertahta dalam hati kita Kalau kita miliki rendah hati Mau Anda direndahkan seperti apapun Ya wih Itu sudara ya Ya sudah Nanti Tuhan yang akan angkat Firman Allah berkata Rendahkan Dirimu dibawa tangan Tuhan yang kuat Bukan dibawa orang Tidak ada orang yang dapat Mempromosikan Anda Melebihi Yesus Mempromosikan sudara Tidak ada orang yang dapat Mengangkat Anda Seperti Tuhan mengangkat Anda Jadi ketika engkau direndahkan Siap-siap engkau diangkat tinggi Ketika engkau mengalami Hal-hal yang tidak baik Dan engkau merespon dengan baik Engkau menjaga hati Engkau berpikiran positif Engkau melepaskan berkat Dan engkau terfokus kepada Tuhan Engkau merendahkan hidupmu Di hadapan tangan Tuhan Siap-siap tangan Allah Mengangkat Anda Siap-siap penolong Yang luar biasa Membela engkau Siap-siap promosi datang Karena Firman Allah berkata Bukan dari timur Bukan dari barat Datangnya peninggian Tapi Allah mengangkat yang satu Merendahkan yang lain Dan Firman Allah berkata Dia membenci orang yang congkak Orang yang iri itu Karena dia sombong Dia gak mau orang lain Lebih dari dia Dia mau dia paling atas Sudara Tapi ketika engkau ingin merendahkan Tuhan yang akan angkat Sudara Dimanapun Anda berada Bapak Ibu Saudara sekalian Miliki kerendahan hati Sering-sering cek hati Anda Dan saya Dan ambil keputusan Ketika orang memperlakukan Tidak baik Forgive them Lepaskan pengampunan Pikir yang positif Yang ketiga Dan kemudian Ambil prinsip Untuk bergaul Untuk punya keputusan Dalam segala sesuatu Hal-hal yang tidak membangun Sudara Forget it Hal-hal yang membangun Itu yang Anda fokus Harus ada prioritas Dan kemudian Sudara Sudara Akan menjadi pribadi Yang terus maju Tidak mundur Dan sudah menjadi pribadi Yang ingin Hanya Menyenangkan hati Tuhan Karena Dia menilai hati Dia tahu isi hati Anda dan saya Tidak ada yang terselubung Sudara Dan ada satu Yang Statement yang saya sangat diberkati Sudara Saya tutup dengan ini Suatu statement berkata seperti ini Jika Tuhan Menjauhkan orang-orang Dari Anda Mungkin Orang-orang ini Membicarakan Anda di belakang Yang Anda tidak dengar Tapi Tuhan dengar If God remove people From you Mungkin karena dia mendengar Ada pembicaraan di belakang Yang Anda tidak dengar Tapi Tuhan dengar Jadi kalau Kadang-kadang Tuhan Mengizinkan ada orang-orang Yang bermiat jahat kepada Anda Kemudian Tuhan yang halau Tuhan yang mulai atur Sudara Itu karena Tuhan Yang maha tahu Sebab itu Firman Allah berkata Jaga hati Karena dia maha tahu Anda tidak bisa bersembunyi Sudara Iri hati Akan membawa Anda Kepada kecelakaan Marah bahaya Hal-hal yang buruk Anda tabur Anda tuai Buat apa Sudara Sebab itu stop 2021 Pandemi melanda Tapi Anda semakin Mengasih Tuhan Anda fokus Anda punya prinsip Aku menjaga hati Karena ingin Masuk suruh Mari buka tangan kita Di hadapan Tuhan Life is beautiful Hidup itu indah Hidup itu ringan Jika engkau Menjadikan Tuhan Segala-galanya Menjaga hati Dan semua yang berat Engkau singkirkan Dan engkau hidup Dengan anugerah Allah Dengan kekuatan Allah Anda sanggup mengampuni Sanggup mengasih Sanggup untuk melihat Orang lain sukses Dan firman Allah berkata Saudara Kita harus melihat Orang lain itu Berbahagia Saudara firman Allah Berkata seperti ini Menangislah dengan orang yang menangis Tertawalah dengan orang yang tertawa Jadi kalau ada orang sukses Engkau harus suka cita Engkau harus bahagia Kalau ada orang di angka tinggi Engkau harus kasih jempol Engkau harus dukung Itu yang membuat hati Anda Tidak akan timbul iri hati Dan membuat engkau Menjadi pribadi yang Menyukakan Tuhan Demi nama Yesus Jadikan kami pribadi Yang memiliki hati Tulus Murni Tidak bercelah Seperti yang kau mau Buat kami menjadi pribadi Pembawa damai Pembawa kasih Dan kami boleh menjadi pribadi Yang membawa kebahagiaan Di sekeliling kami Kami menjadi pribadi Yang punya prinsip Tidak takut akan apapun Dan memiliki keputusan Untuk bergaul Dan membawa berkat damai Dimanapun engkau memutus kami Demi nama Yesus Kami ucap syukur And everyone say Amen Amen Keep your heart Jaga hati kita Dan tetap menjadi pemenang Never giving up Saya Jacob Selose God bless you Terima kasih kerana menonton!